Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankah Haji Lit 1. Musim rontok daun-daun kuning berguguran, mega sering mendung meski jarang hujan, pada malam hari tanggal 6 bulan 8, bulan sabit bercokol di tengah hangkasa, cahayanya yang redup menerangi jagad raya. Kentong kedua sudah jelang. 20 li dari kota Soatai yang terletak di perbatasan Provinsi Kamsuk terdapat sebuah cenghunkok, lembah mega hijau, panjang lembah kira-kira setengah li, lebarnya hanya tiga tombak dinding gunung yang curam menjulang tinggi di kedua samping, jalannya yang lika-liku amat berbahaya, tapi lembah sempit ini merupakan jalan raya satu-satunya yang tembus antar utara dan selatan 6 li dari cenghunkok. Kok terdengar derap kaki kuda yang berderap kencang dalam remang-remang nansunyi ini, di atas pegunungan yang terpencil lagi, maka derap kuda terdengar begitu nyata dan kumandang. Debu tampak menjulang ke angkasa, dua ekor kuda tampak menerobos pesat dari kepulan debu kuning yang bergulung-gulung itu, seekor kuda serba putih yang ditunggangi seorang laki-laki empat puluhan berwajah kering, berwibawa dan berperawakan tegap pedang tampak dipanggul di punggungnya, seorang gagah yang namanya telah menggetarkan Kang Ou, pemilik dari Giteng Piau Kiyok di Pak Hia, yaitu Ye Uliong Kiam Tio Kinting. Kawannya adalah Piau Su Giteng Piau Kiyok bernama H.O.U. Pui, setelah tugas usai di kota Kehang mereka menempuh perjalanan di tengah malam untuk memburu waktu pulang ke Pak Hia, supaya di malam hari raya Tiong Chiu nanti mereka bisa merayakan bersama dengan segenap keluarga. Saking bernafsu Tio Kinting jepit perut kudanya, maka kuda putihnya melaju seperti anak panah yang dikejar ke pulang debu kuning, dalam sekejap metah H.O.U. Pui telah ditinggal seratusan tombak di belakang. Senyum simpul tampak menghias wajah Tio Kinting yang gagah dan tampan, agaknya dia bangga dan puas akan lari kuda putihnya yang dibelinya dengan harga mahal sejak masih kecil dulu. Maka dia melecut kudanya supaya berlari lebih pesat lagi, lekas sekali Ceng Hun Kok sudah di depan mata. Tanpa ragu dan tidak banyak pikir Ye Uliong Kiam Tio Kinting terus bedal kudanya memasuki lembah sempit itu. Cuaca di Ceng Hun Kok agak lembab dan lebih gelap. Cahaya rembulan yang sabit dan redup hanya samar-samar melampaui celah-celah mulut dinding curam di sebelah atasnya yang tinggi, serta mertatin kinting sedikit menarik kendali sehingga kudanya berlari agak lamban. Tik, tak tik tak tapal kuda seperti bunyi ketipung di dalam lembah yang sunyi dan berdentam sampai jauh dan menimbulkan gema yang mendengung pula di ujung lembah sebelah depan, sehingga merupakan paduan suara yang amat nyata bedanya dengan derap langkah kuda Tio Kinting. Mau tak mau Tio Kinting ketarik perhatiannya, habis bersuara heran dia membatin, kecuali aku dengan H.O.U. Pui, Mungkinkah ada orang lain yang menempuh perjalanan di tengah malam ini, insan perselatan yang biasa berkecimpung di Kangho perasaannya amat sensitif, sangat pekat, terutama mereka yang hidupnya bergelimang dalam kalangan Tio Kio atau ekspedisi, setiap saat mereka selalu meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu, Ye Uliong Kiam Tio Kimpin juga berpikir tidak benar, bunyi tapal kuda ini begitu lamban dan aneh suaranya, tidak mirip seorang yang sedang buru-buru menempuh perjalanan di tengah malam di dalam lembah yang lembab dan remang-remang ini, Mungkinkah dia menikmati panorama Chenghun Kuk? Jelas tidak mungkin, kalau tidak, maka pasti ada sesuatu yang janggal dan tidak beres, maka dia lebih memperlambat lari kudanya, serta merta dia menoleh ke belakang, tapi hanya kegelapan yang melingkupi punggungnya, jangan kata bayangan orang, suara derap kuda H.O. Upui yang ditinggalkan jauh di belakang pun tidak terdengar. Hampir 20 tahun Ye Uliong Kiam Tio Kinting terjun dalam percaturan dunia persilatan, sudah betapa kali dia mengalami marah bahaya dalam setiap pertempuran besar-kecil, berapa kali pula jiwanya tertolong dari lenggutan lemaut, dia cukup setimpal diagulkan sebagai yang hlong, laki-laki gagah perkasa berjiwa kesatia, apapun berani dihadapinya dan dilawannya, belum pernah sekalipun dia mengerutkan kening. Kungfunya tinggi, tapi dia tidak sombong, belum genap 20 tahun dia berkecimpung di Kangong, nama besarnya sudah mengungkuli para pendekar besar yang lain, bahwa Giteng Piau Kiyok mampu tegak sampai sekarang adalah berkat usahanya yang gigih tak kenal putus asa sifatnya supel terbuka tangan, tapi keras hati dan jujur, kaum persilatan sama memuji dan mengaguminya, siapa yang tidak kenal Giteng Piau Kiyok dari paksia, dalam setiap pembicaraan di hotel atau restoran siapapun unjuk jempol bila menyinggung pemilik Piau Kiyok yang masih muda usia dan berhasil memimpin usahanya dengan sukses. Belum pernah dia merasa gentar atau takut. Tapi sekarang berbeda, dia seperti mendapat firasat jelek, tiktak-tiktak bunyi tapal kuda yang lamban dan berat, seperti menusuk sanubarinya, sehingga dia merasa risih dan kurang enak, hatinya menjadi tegang dan merinding pula, seakan-akan ada segulung hawa dingin yang merembes ke dalam tubuhnya lewat tengkuknya, sehingga dia begidik, terutama kaki tangan menjadi berkeringat dingin titik. Diam-diam-diam menyesal, kenapa membeda kodanya yang mampu lari seribuli sehari tadi, sehingga H.O. Upui jauh ketinggal di belakang, kalau dua orang bersama, sedikit banyak bisa saling bantu dan menambah keberanian, secara refleks pelan-pelan sebelah tangannya terangkat menggenggam gagang pedang di punggungnya. Bulan sabit seperti melonjak di angkasa raya sehingga lebih tinggi, maka cahaya dalam lembah seperti agak terang. Diam-diam Ye Uliong Kiam Tio Kinting tertawa geli sendiri dan mencertawakan dirinya, Tio Kinting, Tio Kinting, kau terhitung, Yautau yang sudah terkenal di Kangong, laki-laki perkasa yang berani berbuat berani bertanggung jawab di utara sungai besar. Kenapa sih aku hari ini, kenapa begini penakut, belum habis benaknya bekerja, bunyi tapal kuda di depannya mendadak berhenti, tak urung Tio Kinting bersuara heran, sungguh dia merasa amat heran, dia tak habis mengerti apa sebetulnya yang bakal terjadi. Dalam pada itu Tio Kinting sudah berada di pengkolan lembah, di punggung kudanya Tio Kinting membusungkan dada serta membetulkan letak duduknya, kuda putihnya segera memblok mengikuti arah lekukan, tubuh Tio Kinting yang tegak bercokol itu seketika seperti kaku dan tidak mampu bergerak lagi. Kira-kira dua puluhan tombak di bawah penerangan cahaya rembulan yang remang-remang, di depan sana berdiri seekor kuda putih pula yang tinggi tegap dan perkasa, kuda putih miliknya yang amat disayang, paling dibanggakan dan pilihan satu di antara seribu ternyata juga tidak lebih unggul dibanding kuda putih di depan itu. Perbandingan antara dua kuda putih tidak perlu dirisaukan, yang mengherankan adalah orang yang duduk di punggung kuda putih itu, pengalaman luas dan pengetahuan pun cukup banyak tapi Ye Uliong Kiam Tio Kinting menarik napas dingin dan bergidik seram mengawasi orang ini. Di punggung kuda putih di depan itu duduk bayangan putih yang kaku, dari kepala, badan sampai kaki tangannya pun serba putih. Kuda putih orangnya pun putih, keduanya berdiri diam tak bergeming lebih menggiriskan adalah penunggang kuda putih itu tak ubahnya seperti mumi yang telah kaku dan mati sejak keribuan tahun lalu, kepalanya tampak agak miring, kedua kakinya semampai dan kaku di kedua samping, meski keadaan agak gelap tapi warna serba putih ini tetap cukup menyolok dan menarik perhatian juga. Ye Uliong Kiam Tio Kinting mengawasi dengan mendolong, sementara kuda putihnya tetap melangkah dengan lambat, maju dan maju terus. Dari belasan tombak tinggal lima tombak, akhirnya jarak tinggal tiga tombak lagi, dalam jarak yang sudah dekat ini pandangan Tio Kinting lebih jelas lagi, ternyata orang di punggung kuda putih itu dari kepala sampai di tujung kaki dibalut oleh perban sutra berwarna putih, sehingga perawakannya tampak kaku, tak ubahnya seperti mumi, tapi kedua bola matanya yang seperti keluar dari balutan perban itu justru terasa dingin yang menyedot sukma orang, rona matanya jelas menunjukkan bahwa dia manusia dan bukan mayat hidup, tanpa berkesip bola mat mencorong itu menatap tajam pada Tio Kinting yang maju semakin dekat, di pinggir pelana tampak bergantung sebatang gendawa besar warna merah darah, sehingga perpaduan warna yang kontras ini kelihatan nyata. Tio Kinting tak berani beradu pandang dengan sorot mata orang yang dingin seperti memancarkan daya magi citu, entah kenapa badannya ternyata bergidik dan merinding. Mayat gentayangan? Atau mungkinkah manusia yang dibalut perban sutra ini belum mati? Dalam sekejap ini, otak Tio Kinting seperti beku dan tak sempat pikirkan segala keandahan yang dihadapinya, kuda tunggangannya masih terus beranjak ke depan, namun jarak tiga tombak ini rasanya seperti 30 li amat panjang, sangat jauh. Tio Kinting sampai tidak berani menarik napas besar, jantungnya seperti semi unyi di bawah kulit dan siap mencotot keluar tanpa terasa keringat dingin sebesar kacang telah berjatuhan di dahinya. Sekonyong-konyong segulung hawa panas seperti merangsang sanubarinya, tiba-tiba perasaannya seperti berhenti, ingin dia menyaksikan dari dekat. Manusia kakuyar, dibalut perban sekujur badannya ini masih hidup atau sudah mati. Diam-diam ia membatin, biasanya aku agulkan diri sebagai kaum pendekar, menghadapi kejadian aneh ini, mana boleh aku berpeluk tangan, jikalau dia tidak mati dan memerlukan bantuan orang lain, adalah jamak kalau aku menolongnya, waktu dia angkat pandangannya, ternyata tatapan tajam kedua bola mata orang yang menyala dingin tengah melotot kepadanya, kontan dia bergidik merinding pula, rasa takut seketika membayangi sanubarinya. Selama ini belum pernah dia mengalami kejadian seganjil yang dihadapinya sekarang, namun lubuk hatinya serta merta berkeputusan bahwa hari ini, sekarang bagaimanapun dia tidak boleh mencampuri urusan orang lain, tak boleh menyentuh manusia kaku yang dibalut perban putih ini, mungkin dia akan sempat keluar dari Cheng Hun Kok, terhindar dari perkara malam ini, karena bukan mustahil kematian telah mengintai jiwanya. Karena giris ditatap sorot mata mayat hidup yang kaku itu, lekas Tio Kinting menarik pandangannya dan menunduk kepala, lalu ke perak kudanya supaya jalan lebih cepat, seolah-olah dia juga merasa dirinya jadi besi dan kaku, seperti tidak mampu bergerak namun dia memang tidak berani bergerak. Seng waktu seperti merambat, langkah kudanya dirasakan seperti semut berjalan, selambat keong merambat. Akhirnya dia lewat di samping kudak putih itu, terhindar dari tatapan sorot metel yang dingin berwibawa dari mayat hidup terbalut perban sutera ini, dia tidak berani menoleh, setelah menarik napas panjang, terasa legah hatinya, rasa takut yang menghantui hatinya sedikit mengendor, sementara kudanya terus maju ke depan semakin cepat. Tapal kudak putih kembali berdentang memecah kesunyian di lembah mega hijau menimbulkan gemas suara nyaring dan mencekam. Secara reftek Tio Kinting menarik kekang entah rasa kejut yang bukan main, entah karena kepari, atau tidak kuasa menahan rasa kaget dan ingin tahunya, karena dentam tapal kuda yang perlahan itu seperti menggetar sanuberinya, waktu dia menoleh ke belakang, dilihatnya kudak putih itu seperti melayang seonteng mega ditiup angin lalu, sekali melompat satu tombak lebih jauhnya. Tak heran derap langkahnya terdengar lamban, berat dan nyata. Manusia dibungkus perban putih itu jelas masih hidup, akhirnya Tio Kinting yakin bahwa dugaannya benar, karena dia lihat mayat kaku dibalut perban itu telah merenggut gendawa besar dan memasang panah serta mulai membidik. Dengan kaget lekas Tio Kinting membalikan kudanya, serta merta dia pun genggam-gagam pedangnya, hatinya takut, karena dia tidak tahu musuh yang dihadapinya ini betul-betul manusia atau setan penasaran yang berkuasa di lembah ini dan menuntut balas kepada manusia yang lewat di sini. Kini sudah jelas bahwa mayat hidup semacam bumi ini mengandung maksud jahat terhadap dirinya, karena dilihatnya mayat hidup itu sudah meraih gendawa dan memidikan panahnya yang berwarna merah itu ke arahnya. Begitu melihat gaya dan gerakan lompatan kuda putih lawan, Tio Kinting seperti mendapat firasat bahwa hari ini dirinya pasti tak luput dari renggutan emaut, meski dia tahu kuda tunggangannya sendiri adalah kuda jempol yang dapat lari seribuli sehari, karena gerakan kuda lawan adalah sedemikian cepatnya, padahal kelihatan kuda itu hanya melompat ala kadarnya, tanpa banyak membuang tenaga, lompatan santai tapi jangkauannya ternyata cukup jauh dan meyakinkan serta Merta Tio Kinting menghentikan kudanya dan siap tempur mengadu jiwa, walau rasa takut yang belum pernah dirasakan menghantui sanubarinya barinya tapi daripada menunggu ajal secara kecuma. Dia siap mencoba dan berjuang dengan kepandaian pedangnya mungkin situasi tidak seburuk yang diduganya semula. Tik tak tapak kuda, kaki depan kuda putih itu anjlok begitu ringan menyentuh bumi, seringan daon seperti kuda ini pun memiliki ilmu ginkang yang tinggi, sekali lompat jarak lebih diperpendek tinggal beberapa tombak saja, hanya suara tik tak dua kali itulah yang bergema dalam lembah, ternyata kuda putih tidak melanjutkan gerakannya samar-samar Tio Kinting melihat bayangan putih tidak jauh di depannya tanpa bergerak dan tidak bersuara pula. Dalam suasana sunyi yang mencekam, di lembah sunyinan lembab ini, berhadapan dengan mayat hidup yang nyata dan mengerikan ini, meski Tio Kinting banyak pengalaman dan luas pergaulannya mau tidak mau mengkirik mulu kuduknya. Di tengah ketegangan itu, jantungnya berdegup semakin kencang, terasa ujung panah yang merah darah itu seperti ditujukan ke arah ulu hatinya, dengan kencang dia genggam gagang pedangnya, siap siaga dan menatap penuh kewaspadaan namun dia tidak berani melolos pedang, tapi juga tidak berani melepas pegangan gagang pedangnya pula. Dia merasa pandangannya seperti makin kabur, dengus napasnya pun makin memberu, keringat sudah membasahi ujung hidung dan jidatnya. Sekonyong-konyong bayangan putih yang sembunyi di tempat gelap itu mengeluarkan ringkik tawa yang aneh, seperti lolong serigala, juga mirip pekek setan penasaran, semakin puncutnya Liti O Kinting, bulu romanya pada berdiri semua. Seret pada saat itulah selarik sinar menyala tampak meluncur di bawah penerangan sinar rembulan, kelihatannya pelan-pelan melesat ke arah Tio Kinting. Kelihatan lambat, tapi kenyataan panah itu melesat cepat dalam jarak dekat pula, daya luncurnya pun ternyata amat kecuali bunyi busur yang sedikit menjepret waktu anak dilepas, luncuran anak panah itu sendiri sedikit pun mengeluarkan suara, tahu-tahu sudah memidik ulu hati. Sekali, keras, panah tidak. Sering sigap sekali Tio Kinting telah melolos pedang, di mana sinar pedangnya berkelebat dia menekan tubuh serta menurunkan tangan sembari membalik pergelangan tangan menepis sekaligus menyampok anak panah yang menyambar tiba. Terang benturan keras yang disertai lelatu api memecah kesunian di Cenghunko ini, kontan Iye Uliong Kiam Tio Kinting rasakan seluruh lengannya tergetar kaku dan linung, telapak tangannya panas dan pecah berdarah, pedang mestikanya tak kuasa dipegang lagi, terpental terbang dan jatuh berkerontang di atas tanah, anak panah merah darah itu hanya sedikit tertahan dan merandek tapi daya luncur dan arahnya tidak berubah tetap mengincar ulu hati. Bahwa pedangnya terpental lepas sementara panah musuh tetap mengincar ulu hatinya, karuan Iye Uliong Kiam Tio Kinting kaget dan pucat mukanya, sorot matanya terbeliak memancarkan rona yang sukar diraba, seperti bayangan remaut yang menakutkan telah merenggut jiwanya. Itulah resteksi dari sikap seseorang bila menghadapi rasa kaget dan ketakutan di saat kematian sudah diambang meta. Dalam sekejap itu terbayang olehnya akan rumah dan keluarganya yang hangat dan sentosa, keluarganya tengah menunggu kedatangannya untuk merayakan malam Tiong Tio, dia ingin meronta, bayangan istri dan putrinya seperti menjerit dan memekik ngeri, namun di mana darah munkrat, panah merah itu sudah menembusi ulu hatinya, belam tubuhnya jungkir balik berdamtam di bawah kaki kudanya, sekujur badannya mengejang dan berkelejeran sekali, akhirnya lemas lunglai, napasnya putus jiwanya melayang. Mayat hidup yang diperban serba putih itu tetap bercokol di punggung kudanya tanpa bergerak sorot matanya yang kemilau itu tampak memancarkan rasa kecewa. Kematian Ye Uliong Kiam Tio Kinting amat mengerikan, kedua bola matanya melotot besar, darah tampak mengucur deras dari dadanya, sebuah boneka kain menggeletak tak jauh di samping tubuhnya, berlepotan darah pula, boneka kain yang pernah diajanjikan sebagai hadiah kepada putrinya yang masih kecil sepulangnya dari perjalanan ini. Tio Kinting mati secara penasaran dan tidak tahu siapa pembunuhnya, sudah tentu kalau dia mati tidak meram. Berap kaki kuda yang berlari kencang berkumandang tak jauh di mulut lembah, mayat hidup dibungkus kain perban itu masih tetap tidak bergeming dari tempatnya. Lekas sekali satu ari kuda itu sudah dekat, suara deru senjata tajam tahu-tahu sudah mendara tiba membacok ke atas kepala mayat hidup itu. Tapi di mana bayangan merah bergerak tahu-tahu mayat hidup itu sudah angkat ke gendawanya menangkis, terak H.O. Upui seperti dilanda oleh gempuran tenaga dasyat goloknya terbang ke tengah udara, beluk dia pun jungkir balik di atas tanah. Kembali terpancar rasa kecewa pada lirikan mata mayat hidup ke arah H.O. Upui yang disampoknya jungkir balik, tiba-tiba kudep putih melompat jauh pula, suara tiktak dari lambat semakin cepat, sekejap saja sudah jauh dan tidak kelihatan lagi. Cepat H.O. Upui merangkak bangun dan memburu ke dekat Tio Kimping, melihat betapa mengerikan kematian Seng Majikan, tak tertahan H.O. Upui menangis gerung-gerung. Putri malam sudah merambat lebih tinggi sehingga sebagian besar lembah menjadi terang oleh cahayanya, hembusan angin dingin di musim rontok menderu kencang, membawa isak tangis yang memilukan. Kematian I.O. Uliong Kiam Tio Kimping, Tio Tau Giting Tio Kiyok amat mengejutkan dan menggemparkan seluruh kota Paksia, dunia persilatan pun ikut geger. Ternyata pembunuhan kejam itu tidak berhenti demikian saja, berita duka kekejaman di Cenghun Khoi terus berlangsung, sejak tanggal 6 bulan 8 itu, dalam jangka 1 bulan, mayat hidup berselubung perban putih itu beruntun telak membunuh 48 jiwa dengan kera yang sama, perduli orang yang lewat atau mereka yang meluruk ke sana mau menuntut balas, semuanya jadi korban dengan jantung ditembusi anak panah. Dari manakah asal datangnya dan kemana pula arah perginya mayat hidup yang seperti mumi itu? Apa tujuannya main bunuh secara kejam? Manusia jadi jadian atau mayat hidup sungguh-sungguh? Sejauh ini belum pernah ada orang yang bisa mengungkapkan rahasia ini. Yang jadi korban anak panah merah itu ada pendekar besar yang kenamaan di Kang O, ada pula gembong penjahat atau bega besar yang merajai dunia persilatan, tapi betapapun tinggi orang-orang yang meluruk ke Cheng Hun Kok, tiada satupun yang mampu mengusik seujung rambut mayat hidup itu, maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi ilmu silat mumi itu. Kalau kekejaman itu terus berlangsung di lembah mega hijau, tapi dalam jangka waktu yang sama, tidak sedikit pula orang-orang persilatan yang selamat lewat di Cheng Hun Kok meski mereka sudah berhadapan langsung dengan mumi itu. Berita buruk itu masih terus tersiar, mereka yang jadi korban adalah muda-mudi dari keluarga si korban yang ingin menuntut balas kematian saudara atau orang tuanya, ada pula yang menuntut balas kematian kawan karibnya. Dari sekian banyak korban itu, akhirnya orang banyak menyadari bahwa semua orang yang mati di bawah panah murni itu semuanya bersenjata pedang. Tapi siapa berani bertaruh pada jiwa raga sendiri untuk membuktikan kebenaran kenyataan ini, maka Cheng Hun Kok akhirnya diganti namanya menjadi Bong Hun Kok, lembah pelenyap nyawa, sementara mumi atau mayat hidup yang terbalut perban itu dijuluki Toh Bing Sip Mo, mayat iblis pencabut sukma, lama-kelamaan orang jarang yang berani lewat Cheng Hun Kok jalan raya satu-satunya yang menghubungkan utara dan selatan yang biasanya ramai menjadi sepi, memang sering terdengar suara tiktak-tiktak dari derap kaki kuda yang berat dan lamban, serta gelak tawa yang mengerikan seperti jeritan pekik setan, kecuali itu keheningan seperti mencekam seluruh lembah itu. Lembah yang sudah bertabur darah mengering, diliputi suasana magi yang sangat menakutkan. Malam nan sungi, alam semesta seperti pulas dalam tidurnya, hanya deru angin di musim rontok yang tidak berhenti menghembus lalu, menjadikan suasana terasa sepi dan serba menyedihkan hanya cahaya rembulan tampak hangat dan lembut, cahayanya yang redup secara merata menyinari jagad raya, hingga malam yang sepi menyedihkan ini diliputi kehangatan, jagad yang gelap bulita ini, diberi secercah cahaya. Pada tegalan liar di luar kota siatai, semak belukar tumbuh di antara batu-batu yang bertaburan, turun naik tidak merata. Seekor kuda perkasa tampak berlari berlompatan memecah kesunyian malam di antara tegalan yang berbatu-batu itu, di bawah cahaya yang remang-remang tampak penunggangnya bertubuh tinggi kurus. Usianya belum genap 40, memelihara kumis, kedua matanya memancar terang, sebatang pedang panjang tampak digendong di belakang punggungnya. Orang ini adalah ahli pedang nomor satu di daerah utara sungai yang terkenal di Kangau, yaitu Bok Kiam Cheong Siaw Pak Kiong Ding. Sejak berkecimpung di kalangan Kangau Bok Kiam Cheong Siaw Pak Kiong Ding dengan sebilah pedang kayu cendana telah malang melintang di utara sungai besar, selama ini belum pernah ketemu tandingan, maka dia dianugerahi gelar ahli pedang nomor satu di utara sungai besar dengan julukan Bok Kiam Cheong Siaw artinya pedang kayu menjulang ke awang-awang. Pak Kiong Ding memperoleh kepandainya dari seorang aneh yang tidak dikenal namanya, pedang kayu cendana di tangannya ini pun merupakan pedang mestika bagi kaum persilatan umumnya, kecuali digunakan sebagai senjata. Apakah pedang kayu cendana ini masih ada manfaat lainnya? Tidak ada seorang pun yang tahu, sampaitpun Pak Kiong Ding sendiri juga belum berhasil menyelami kesaktian pedang kayunya itu. Watak Pak Kiong Ding memang angkuh, namun sikapnya terhadap sesama kaum persilatan cukup supel dan tuius, pengalaman luas pengetahuan mendalam, pergaulannya luas, adalah jamak kalau temannya banyak. Tetapi dia paling benci kejahatan, tidak sedikit kaum liokling, begal, dari kalangan hitam yang kecundang olehnya, maka dirinya dipandang sebagai duri di depan mat mereka, tidaklah sedikit yang berusaha melenyapkan jiwanya. Hari ini dia buru-buru menempuh perjalanan, seorang diri menunggang kuda peliharaannya menuju tegalan di luar kota siatai ini, agaknya akan ada peristiwa penting yang nakal terjadi. Bok Yam Cheong Siow Pak Kiong Ding menarik tali kekang kudanya, sinar matanya seperti kunang-kunang di tegalan yang remang-remang itu, kepalanya celingukan dan matanya pun jelilatan memeriksa sekelilingnya, akhirnya keningnya berkerut, dia membatin, tempat yang ditunjuk dalam undangan itu jelas adalah di sini. Kenapa bayangan setampun tidak kelihatan, memangnya mereka ingkar janji? Yakin tidak, lalu mengapa mereka mengundangku kemari dia menengadah melihat cuaca, perut kuda dikempitnya serta mengeperaknya maju lebih jauh, tapal kudanya berdentam cukup keras di antara batu-batu gunung, langkahnya pelan tapi penuh kesiap siagaan. Tak lama kemudian Pak Kiong Ding sudah melewati sebidang tanah tegalan yang turun naik, kini berada di depan sebidang hutan bambu, hembusan angin lalu menarikan pohon bambu sehingga terdengarlah paduan suara gesekan daun-daunnya yang rimbun. Kembali Pak Kiong Ding menarik tali kekang kudanya, sorot matanya menatap dengan rasa curiga dan waspada, hatinya jadi kurang tentram, pikirnya, gerbeng iblis tua itu amat licin dan keji, banyak musliatnya lagi agaknya, awas sebuah hardikan rentah bergema dari sana, dua titik sinar dingin tampak melesat dari hutan bambu, beruluncurannya amat kencang, itulah dua biji bok ecu ginso. Pak Kiong Ding tersentak kaget, pikirnya, kiranya bok ecu ginso tanto apin juga datang, jelas saudara angkatnya yang mestika itu hawe ebu siang laohin bu pasti juga tidak absen, keparat kau toupit lipandai juga kau mengatur muslihatmu, tiang pek jigui musuhku dahulu itu juga kau pancing kemari, begitu melihat daya luncuran bok chigi chiso, rajut perak ibu beranak, itu, Pak Kiong Ding lantas mendapat firasat bahwa permusuhannya dengan hoa cing, telapak berdarah, teo upit lip malam ini pasti sukar dibereskan secara damai, menurut situasi yang dihadapinya sekarang, pihak lawan pasti sudah mengatur rencana dengan segala daya upaya hendak menuntut balas sakit hatinya terhadap dirinya. Maka tanpa banyak pikir, sekali tangan terayun Pak Kiong Ding pukul balik kedua rajut perak itu, serunya dengan gelak tawa tembrang, Gui Lotoa, beginikah cara mau menyambut kedatangan tamu terdengar orang menggeram di dalam hutan, menyusul empat titik sinar perak menyambar keluar pula. Karuan Pak Kiong Ding naik pitam, entah bagaimana dia bergerak tahu-tahu tubuhnya sudah meninggalkan pelana, tubuhnya melambung tinggi terus menubruk ke arah datangnya senjata rahasia, gerak-geriknya lincah dan tangkas luar biasa. Keempat titik sinar perak itu menyambar lewat di bawah kakinya dan berkerincin jatuh di atas batu menimbulkan percikan kembang api. Di tengah udara Pak Kiong Ding sudah menghimpun tenaga, kedua tangan didorong dari depan dada, segulung angin dasyat menerpa ke depan, pohon bambu seperti dirabadai yang mengamuk sama tersapu roboh. Namun cuaca tetap remang-remang, angin lalu tetap menghembus sepoi-sepoi, pohon bambu masih menarik gemulai, tapi tak tampak bayangan manusia. Mau tak mau Pak Kiong Ding bersuara heran, pikirnya, mungkinkah pandanganku pada malam ini kabur begitu berdiri tegak pula kedua tangannya diluruskan, langkahnya lambat dan mantap maju ke depan, beberapa tombak telah dicapainya, tapi pandangan Pak Kiong Ding setajam kilat itu tidak menemukan bayangan seorang pun, suara sentuhan perlahan pun tak terdengar. Sekonyong-konyong tidak jauh di bakangnya, di tempat pohon-pohon bambu yang tersapu roboh oleh pukulannya tadi, terdengar jengek tawa dingin, lalu berkata seseorang dengan nada sinis. Jangan jual legak di sini Pak Kiong Ding, kalau berani silahkan masuk lebih lanjut, lenyap suaranya maka tampak sesosok bayangan orang seperti burung raksasa telah melesat terbang dari atas kepala Pak Kiong Ding menutul di pucuk bambu sebelah depan terus meluncur ke arah depan Pak Kiong Ding mengeram dingin, tiba-tiba tubuhnya melejit ke atas terus mengudak kemana orang tadi pergi, tapi bayangan orang itu telah melambung pula begitu kakinya menutul pucuk bambu, jadi tidak menunggu Pak Kiong Ding sempat menginjak pucuk bambu, tiba-tiba pergelangan tangannya bergerak seraya membentak, turun, empat bintang perak terbagi atas, tengah dan bawah meneru kencang menyambar tiba. Hebat memang kepandayan Pak Kiong Ding, menghadapi bahaya tapi tidak gugup, sebelum rajut para kelawan menyerang tiba, dia sudah menarik nafas, begitu ujung kaki menginjak pucuk bambu, berbareng dia menekuk tubuhnya ke belakang dengan gaya liu siswi lilong pohon meliuk mengikuti arah angin, tubuhnya jadi bergelantung ke belakang dan bergontai dua kali, tiba-tiba dia menghembuskan nafas pula sambil membalik tubuh, ujung kaki menutul secepat angin lesus tubuhnya sudah melambung ke depan dengan kecepatan kilat mengudak ke arah bayangan tadi. Tiba-tiba dilihatnya bayangan orang di depan AMJOK ke bawah terus lenyap dan tak keruan parannya di antara pohon-pohon bambu, Pak Kiong Ding sudah kebacut naik pitam, masa dia sudi membiarkan lawan ngacir tanpa diberi hajaran setimpal, sambil menghardik murka dia percepat daya luncuran lubuhnya, beruntun dua kali selulut timbul, dia sudah mengudak ke tempat di mana bayangan tadi lenyap. Di sini Pak Kiong Ding bersuara heran pula. Selepas mata memandang, ternyata pohon-pohon bambu di sini telah terpapas roboh dengan tebasan pedang tajam, seluas tiga tombak jadi merupakan barisan bambu, tinggi bambu yang tegak kira-kira tujuh kaki, semuanya berbentuk keruncing yang tajam. Di tengah barisan bambu sana berdiri seorang laki-laki bertampang beringas, bibirnya yang tebal merah darah, pipinya yang besar justru pesek, kedua kupingnya panjang lengcir, tampangnya yang buruk memang luar biasa, laki-laki ini bukan lain adalah salah satu dari tiang pek, gigi, boacugin sultan toapin tanpa pikir Pak Kiong Ding segera melejit ke depan dengan gerakan ringan hinggap dipucuk sebatang bambu runcing lima kaki di depan tanto apin, wajahnya tampak kering dan berwibawa, belum lagi dia sempat bersuara, ujung matanya segera menangkap gerakan empat bayangan orang yang memencar diri. Laki-laki terdepan bertubuh kurus pendek bermata tunggal beralis putih, wajahnya seperti mayat hidup, dia bukan lain adalah adik angkatan toapin, salah satu dari tiang pek Jigui pula, yaitu Hwe Ebu Siang Hao Hiubu. Dua orang yang lain satu putih yang lain hitam tampangnya mirip satu sama lain, berperawakan sedang tapi berotot keras, mereka bukan lain adalah im yang buan keantibui dan tibu, tokoh kalangan hitam yang terkenal paling sukar diajak kembromi. Seorang lagi berwajah culas kaku, memelihara jenggot kambing, dia inilah kakek yang mengirim surat undangan untuk pertemuan di malam ini, gembong iblis yang paling ditakuti dari kalangan hitam Hiat Siang T.O.U. Pitlip. Begitu berdiri tegak Hiat Siang T.O.U. Pitlip, segera bertolak pinggang seraya terloroh panjang seperti bunyi kokok beluk yang kesusahan, suaranya berengsek dan memekak pelinga mulut tertawa tapi kulit daging bukannya tetap kaku dingin, katanya kemudian. Pak Kiong Bing ternyata kau dapat dipercaya, hari ini tibalah saatnya kita melunasi hutang-priutang lama, hutan bambu ini bakal menjadi tempat pekuburanmu, habis berkata kembali dia terloroh-loroh. Menghadapi situasi yang cukup gawat ini Pak Kiong Bing tahu bahwa hari ini terpaksa dia harus berjuang mati-matian menghadapi gembong-gembong iblis yang terkenal culas dan jahat ini. Meski tahu situasi tidak menguntungkan dirinya, tapi Pak Kiong Bing yang tak pernah gentar ini tetap berpikir dengan kepala dingin. Baru saja T.O.U. Pitlip rampung bicara, segera dia balas mengejek. Lakon yang pernah kalah buat apa jual lagak temerang lagi, berapa kali aku Pak Kiong Bing menaruh kebajikan kepadamu, sungguh tak nyana kalian masih tidak kapok dan bertobat, agaknya Pak Kiong Bing harus merenggut jiwa kalian dengan kedua tanganku ini, baiklah kalau jalan itu yang kalian tempuh, aku pun tidak perlu sungkan lagi, kalian ingin mati satu persatu? Atau, mengingat metu adiknya yang picak karena perbuatan Pak Kiong Bing, T.O. Aptin segera naik pita mendengar olok-oloknya. Bila Hyac yang tempit lip sebelumnya sudah berpesan padanya, sejak di luar hutan tadi dia sudah akan melabrak musuhnya yang temerang ini. Maka sebelum Pak Kiong Bing bicara habis, dia sudah berjingkrak pusar, bentaknya, Pak Kiong Bing, jangan kau menangnya sendiri dalam adung lidah, mar, kau layani aku T.O. Aptin, akan kutunjukkan kelihayanku sekarang TNI, supaya kau tidak begini temerang melihat seorang lawan telah terpancing kemarahannya, diam-diam girang hati Pak Kiong Bing, tidak memapak tantangan lawan, dia malah menyintir lima kaki jauhnya, lalu mengejek pula memancing suasana. Bagus, Gui Loto A, kau ingin menyerahkan jiwa lebih dulu, Pak Kiong Bing justru tidak sudi terima, yang terang kalian lima gentong nasi ini maju bersama juga sama saja, begitu tubrukannya tidak mengenai sasarannya, T.O. Aptin mencelat tinggi sambil membelok arah terus menubruk pula. Diam-diam Pak Kiong Bing sudah ambil ketetapan untuk merobohkan lawan satu persatu, begitu T.O. Aptin menubruk pula, dia tidak mau sungkan pula, segera pasang kuda-kuda merendahkan tubuh kedua tangan terus didorong dengan jurus Joh Cui Tem Hoa, menyebab air merogoh kembang, beru angin yang dasyat kontan menerjang ke arah T.O. Aptin, serangannya ini ternyata telah menggunakan Jong Ciu Hoa. T.O. Aptin masih terapung di udara, tahu-tahu tubrukannya disambut dengan pukulan dua tangan, karuan bukan kepalang kaget hatinya, sambil kertak gigi dia pun lintangkan kedua tangan dengan jurus Ui Lielong Jut Hei, naga hitam keluar laut, secara kekerasan dia lawan gempuran lawan karena tubuhnya terapung dalam hal pengerahan tenaga jelas T.O. Aptin tidak sekokoh lawannya yang telah pasang kuda-kuda, apalagi luwekang Pak Kiong Bing memang setingkat lebih tinggi dari dirinya. Belah aar setelah ledakan dasyat, tampak tubuh Pak Kiong Bing menggeliat dengan sebelah kakinya mundur ke pucuk bambu di belakang baru diakuasa kendalikan tubuhnya. Tapi T.O. Aptin tertolak membul ke tengah udara, seperti bola membal sejauh beberapa tombak, kedua lengannya terasa amat linulunglai, darah bergolak di rongga dadanya, diam-diam dia mengakui kelihayan lawan Pak Kiong Bing sudah berkeputusan untuk menyikat lawannya satu persatu, maka serangannya tidak menaruh belas kasihan pula, dia insyaf bila hari ini dia tidak bertindak tegas, bukan mustahil jiwa raganya sendiri yang menjadi bulan-bulanan kelima musuhnya. Maka begitu menguasai diri pula, segera dia melejit maju ke arah T.O. Aptin yang belum sempat pernahkan diri, di mana kedua tangannya terbuka, tangan kanan dengan jurus Hong Cian Jan Hun, angin menggulung sisa mega, tangan kiri dengan tipu klok pohtian kang, batu pecah langit kaget, beru angin pukulannya setajam pisau, dua jurus dilancarkan sekaligus sekal berganda. Baru saja kaki berdiri dan tubuh belum tegak, angin pukulan lawan telah mendera tiba pula, setelah merasakan kelihayan lawannya, kali ini dia sudah kapok tak berani melawan sekaligus kekerasan pula, tersipu-sipu dia melompat mundur sejauh mungkin. Tapi Pak Kiong Bing tidak memberi kesempatan langkahnya setangkas kera menari di pucu pohon, tangannya pun serabutan melancarkan pukulannya, kali ini tangan kanan bergerak dengan jurus kuigak kipcau, gagak pulang ribut bersama, bayangan telapak tangannya seperti bersusun semuanya menepuk ke arah T.O. Aptin, sementara telapak kiri tau-tau menyelonong ke samping mengintai ke arah bambu tempat berpijak T.O. Aptin dengan tipu mijak tempe. Setelah terpukul mabur oleh gempuran Pak Kiong Bing tadi, T.O. Aptin sudah terdesak di bawah angin, kini dicecar pula dengan gencar, kesempatan untuk ganti napas pun tiada, karuan dia semakin keripuhan. Kini belum lagi berdiri tegak, sebelum dia sempat mengumpulkan hawa murninya yang tercerai berai, bayangan telapak tangan lawan dengan deru anginnya yang hebat telah mengepluk batok kepalanya pula. Saking kagetnya T.O. Aptin membuang tubuhnya ke belakang, pikirnya hendak berkelit dari samberan angin pukulan Pak Kiong Bing yang dasyat, tetapi pada saat yang sama itu, peletak tau-tau kakinya seperti menginjak tempat kosong, dan belang dengan telak pula dadanya kena digenjot secara telak oleh pukulan lawan, di tengah jeritannya yang ngeri tubuhnya yang terpental roboh itu cecel doel tertembus bambu-bambu runcing, matinya amat mengenaskan T.O. Aptin terlalu memandang enteng lawannya, maka Pak Kiong Bing yang memperoleh kesempatan menggasaknya sampai ajal hanya dalam empat jurus belaka, seng kakak dari Tiang Petji. Gui yang terkenal di dunia persilatan akhirnya terpukul mampus di tangannya ini pun di luar dugaan Pak Kiong Bing sendiri. Waktu Bok Cugin Soh menyergap musuh sejak di luar hutan bambu tadi, Hiat Chiang T.O. U. Pitlip merasa kurang senang, namun setelah dipikir, mending juga, sedikit banyaknya untuk menguras tenaga dan hawa murninya Bok C.O. S.O. Pak Kiong Bing maka waktu H.W. E.B. Siang Lao Hin Bu hendak tampil membantu saudaranya pun telah diacagah, Sung U siapapun tidak mentuga bahwa T.O. Aptin bakal ajal begitu cepat dan gampang di tangan Pak Kiong Bing, mati dengan tubuh tertusuk bambu runcing secara mengenaskan. Belum lenyap jeritan T.O. Aptin yang mengerikan itu, sebuah peki keras seperti amukan banteng gila berkumandang pula di luar arena, belum lenyap peki keras itu bayangan orang pun telah menubruk tiba. Pak Kiong Bing merasa adanya deru angin tajam yang mengancam punggung dan tengkutnya, tanpa menoleh kakinya sebat sekali telah melangkah maju serta beralih kedudukan ke sebelah samping sejauh satu tombak lebih. Kaki kanan menginjak pucuk bambu runcing sementara kaki kiri Pak Kiong Bing menyapu ke belakang satu lingkar, sebat sekali tubuhnya telah berputar, bukan saja secepat kilat pula indah gemulai. Waktu dia angkat kepala, penyergap ternyata adalah Webu Syao Lao Hinbu. Begitu sergapannya mengenai tempat kosong, sekilas ujung kaki menutup ujung bambu, badannya lantas melejit maju pula menubruk ke arah Pak Kiong Bing, matanya yang sudah picak satu tampak melotot gusar dan buas, tangannya memegang sebuah lempengan tembaga yang kemilau, sehingga tampangnya yang memang jelek di bawah refleks sinar tembaga kuning di tangannya itu kelihatan lebih suam menakutkan. Dua kaki depan Pak Kiong Bing, Lao Hinbu menurunkan tubuh, sebelah kaki berpijak di pucuk bambu, sementara tubuhnya setengah jongkok, tangan kanan terbalik ke atas, lempengan tembaga kuning itu seperti disodorkan ke depan, menutup koang oan hiat di bawah pusar Pak Kiong Bing. Pak Kiong Bing tertawa ejek tidak berkeiite atau menyingkir kelihatannya. Perutnya itu sudah pasti kena tertutup tapi mendadak Pak Kiong Bing mengerutkan perut, berbareng tangan kanan membelah turun menebas pergelangan tangan kanan Lao Hinbu, sementara jari-jari tangan kiri mencengkram ke muka Lao Hinbu pula, dua jurus serangan yang berbeda sekaligus dilancarkan secara berantai. Terpaksa Lao Hinbu menarik tubuh sambil mendengak meluputkan diri dari serangan Pak Kiong Bing, lengan kirinya yang menjuntai turun di bawah bambu tiba-tiba membalik ke samping terus merogoh ke bawah tubuh Pak Kiong Bing merogoh kemaluannya, berbareng kaki yang sebelah menendang pula lambungnya, dua gerak serangan boleh dikata dilancarkan dalam waktu yang sama, bukan saja cepat gerak geriknya pun aneh. Bahwa serangannya luput, kaki Lao Hinbu tahu-tahu sudah menendang tiba, karuan bukan kepalang kaget Pak Kiong Bing, padahal tubuhnya sedang doyong ke depan hampir tengkurap kaki jelas tidak sempat mengerahkan tenaga untuk melejitkan tubuh ke atas, jelas dalam keadaan yang kepepet begini, kalau dia tidak mengalami kerugian besar, sidara sedikit jelas tidak terhindar pula, dalam detik-detik yang kritis itulah otaknya yang encar mendadak mendapat akal, pikirnya, kenapa aku tidak telah perbuatannya, menerima serangannya sejurus ini dengan kekerasan maka di tengah ejek tawanya, tubuhnya tiba-tiba mengkeret turun seperti orang duduk, kaki kiri melimpang. Dengan gaya setengah berlutup dia sambut serangan lawan gerakan kedua pihak sama dua tangkas dan cepat sekali. Plak dua kaki mereka beradu terus berpencar letak, bambu di bawah kaki laohinbu ternyata pecah tak kuat menahan berat tubuhnya. Karuan tersirap kaget hati laohinbu, lekas dia tarik napas mengapungkan tubuh, kaki kanan menutul ke samping dengan gerakan kiaoyan hoansin, burung seriti membalik tubuh, dia membalik jumpalitan keluar setombak jauhnya, tubuhnya tampak limbung, setelah berganti dua kali posisi baru dia dapat menguasai dirinya pula. Keringat dingin merembes di jidat laohinbu, terasa kaki sampai ke paha kirinya lindu dan pegal, panas dan periagi. Sementara Pak Kiong Bing yang lebih unggul seurat telah menubruk tiba pula, jelas dalam keadaan yang sudah keperet dengan sedikit cidra ini dirinya bakal terjungkal pula di tangan musuh besar. Untung Hiya Chi yang Taopiti Ipe tidak hiraukan gengsi atau nama baik sendiri, bahwa Cubok Gin Sultan Toapin telah ajalan taran kekeliruannya, sehingga kekuatan pihak sendiri telah berkurang, ini berarti memperlemah posisinya pula. Kini dilihatnya Pak Kiong Bing hendak menggasak laohinbu pula, meski dia yakin laohinbu tidak semudah itu dikalahkan, tapi gerak-geriknya kelihatan sudah lamban dan terganggu oleh pahanya yang sedikit cidra itu. Maka diam dua Hiya Chi yang T.O.U. Pitlip memberi tanda kepada indi yang boan keantibun dan tibu, periakan panjang yang lengking tinggi seperti menembus angkasa luar dari mulutnya yang telah hompong giginya, begitu dia pentang kedua tangannya, tubuhnya segera melejit nebur melampaui kepala laohinbu terus menyambut tuburkan Pak Kiong Bing. Belang, akibatnya dua bayangan orang tampak mencelat kedua arah, masing dua jatuh setombak lebih. Tampak ujung mulut P.O.U. Pitlip mengulung senyum sinis, namun tak tertahan dia batuk dua-dua kali, agaknya dia mendapat sedikit kerugian, tapi Pak Kiong Bing dapat berdiri tegak dengan bertolak pinggang wajahnya biasa saja tidak memperlihatkan perubahan apa dua, tapi kedua bola matanya memancarkan dua larik cahaya terang bergantian menatap keempat lawannya. Tibun dan tibu beruntun telah melompat memasuki gelanggang, sementara itu laohinbu telah memperoleh kesempatan untuk mengatur nafas dan mengerahkan hawa murninya pula, rasa sakit lindu di pahanya telah lenyap sehingga kakinya dapat bergerak leluasa kembali. Dalam detik dua yang gawat ini suasana sedikit tegang dan sunyi, delapan biji mata memancarkan tujuh jalur sinar kebuasan menatap liar ke arah Bok Yam Cheong Siow Pak Kiong Bing. Tapi Pak Kiong Bing tetap berdiri tegak-gagah laksana gunung, bola matanya dipicinkan, ujung mulutnya seperti mengulung senyum E.J., dan mencemooh mawannya. Mendekat P.O.U. Pitlip membalik ke belakang. Seret dari punggungnya dia cabut sepasang telapak tangan yang gemerlap memancarkan cahaya kemilau. Telapak tangan itu panjangnya satu kaki, sebelah kanan kelima jarinya tergenggam mengepal, sebelah tangan yang lain jari duanya bagai cakar garuda, di bawahnya adalah gagang sepanjang empat kaki sebesar lengan bayi dengan ukiran indah, batang gagang ini pun mengkilap-gelap terang terbuat dari baja murni yang berat bobotnya. Im Yang Boan Koan Tibun dan Tibu juga telah mengeluarkan senjata masing dua. Im Boan Koan Tibun mengeluarkan sebatang Boan Koan Pit sepanjang dua kaki warna hitam mengkilap sebaliknya Yang Boan Koan mengeluarkan Boan Koan Pit pula, tapi berwarna putih mengkilap panjangnya lima kaki lebih, jadi yang satu hitam pendek yang lain putih panjang. Akhirnya Pak Kiong Bing seperti tidak acuh menghadapi keempat lawannya, namun dalam hati dia sudah mengeluh, sedikit pun dia tidak berani rinah, pelan dua tangan kanan bergerak ke belakang, lambat dua saja dia melolos pedang cendana yang terselip di punggungnya. Panjang keseluruhan dari pedang cendana ini ada tiga kaki, seluruh batangnya berwarna hitam gelap sedikit pun tidak memancarkan sinar, jadi guram dan gelap dari batang pedang itulah tercium bau cendana yang harum menyegarkan kecuali hembusan angin kencang di musim rontok yang serba kerontang ini, hanya dengus nafas tegang kelima orang yang siap tempur mati duaan mengadu jiwa. Sekonyong dua hiat siang TOU Pit lip menggentak sebelah telapak tangannya yang gede dan berat itu, tidak menubruk atau melompati serempak keempat orang itu mulai menggeser kaki berpindah posisi tanpa mengikuti langkah tetap atau teratur, namun setiap langkah mereka menduduki bambu runcing yang mempunyai kedudukan penting, yang jelas Pak Kiong Bing yang di tengah dikepung semakin ketat. Bok Yam Cheong Siow Pak Kiong Bing mengonsentrasikan pikiran dan tenaga, pedang seperti dipeluknya, hawa murni dihimpun di pusar, lahir dan batin bersatu padu, persiapannya sudah cukup matang untuk menghadapi rangsakan musuh, akhirnya kelihatan sikapnya adem-ayem, namun hatinya insyap bahwa keempat gembong iblis yang dihadapinya ini semua bukan lawan kroco yang gampang direbohkan, sedikit linda pasti dirinya mengundang lemaut, salah dua hutan bambu inilah tempat dirinya dikubur. Kira dua lima kaki di sekeliling Pak Kiong Bing, keempat orang itu berhenti, Pak Kiong Bing tetap memicing mata perhatiannya seperti hanya tertuju di ujung hidungnya, pedang masih dipeluknya di sebelah kanan, kakinya bergaya seperti ayam jago mengangkat sebelah kakinya. Mendadak T.O.U. Pitlip menggembur sekeras orang edan, di mana tangannya membalik, dia mendahului turun tangan, kaki kiri melangkah miring menginjak posisi lintang, tangan kiri seperti cakar itu menderu kencang merogoh ulu hati Pak Kiong Bing. Sebab sekali Pak Kiong Bing menurunkan tubuh, angin kencang menyerempet batok kepalanya menyambar lewat, berbareng pergelangan Pak Kiong Bing ditarik turun, ujung pedangnya mendungak ke atas menusuk ke urat nadi di pergelangan tangan kiri T.O.U. Pitlip. T.O.U. Pitlip angkat tangan menghindar tusukan pedang, berbareng tangan kanan membalik, di mana sinar gemerdiat menyambar, jari-jari tangan senjatanya yang terkepal itu tiba-tiba menggenjot muka Pak Kiong Bing. Dalam waktu bersamaan tiga orang temannya merangsak bersama, sehingga Pak Kiong Bing tetap terkepung di tengah. Sudah tentu Pak Kiong Bing cukup menginsyafi situasi yang dihadapi amat kritis, begitu tusukan luput, kepalan senjata T.O.U. Pitlip telah menggenjot mukanya pula, maka tanpa ayah dia miringkan tubuh ke kanan, kaki menutup pula dengan gerakan I.A.U. In Hintang, sebat sekali dia menerobos ke samping satu tombak jauhnya, sehingga dia bebas dari kepungan keempat lawannya. Baru saja Pak Kiong Bing meluruskan tubuhnya, didengarnya angin kencang telah menderu tiba pula, dari kiri kanan belakangnya, sinar putih dan bayangan hitam merabu bersama. Pak Kiong Bing seperti sudah menduga akan serangan ini, sambil mengerutkan alis dia menghardi keras, tubuhnya tiba dua mendak ke bawah sambil berputar, pedang dan telapak tangan terpencar, memapas dan menyampuk ke belakang mematahkan dan memunahkan serangan dari belakang. Telapak tangan menyampuk dan pedang membabat sembari tubuh berputar itu dilaksanakan sekaligus, sungguh bukan kepalang kecepatan dan ketangkasannya. Yang membokong dari belakang ini bukan lain adalah imbiang boan koan tibun dan tibu, sepasang potlot mereka menyerang tempat kosong, ternyata gerakan Pak Kiong Bing lebih tangkas. Sembari berputar pedang dan tangan terpencar balas menyerang mereka, lekas simbuan koan tibun menarik potlotnya yang hitam gelap itu seraya merendahkan tubuh, telapak tangan kiri terbalik, dengan jurus konggi simbu, sinar timbul tumbuh kabut, ujung potlotnya balas mengincar uratna di tangan kiri Pak Kiong Bing yang menyampuk ke belakang, sementara tangan kanan ditarik terus didorong, lalu dengan jurus HW Ising Kang Wat, bintang kejora mengejar lembulan, potlot hitam gelap di tangan kanannya tahu dua menyelonong dari bawah menutup tiam toh hiat di bawah bahu. Gerak tipu dan serangan balasan yang dilakukan ternyata tidak kalah tangkas dan gesitnya celaka adalah yang boan koan tibu yang terpaksa harus melompat dua kali berganti posisi pindah dua ujung bambu oleh desakan pedang kayu cendana Pak Kiong Bing yang lihai itu. Bahwa pedang cendana di tangannya mendesak mundur yang boan koan, ternyata Pak Kiong Bing seperti tidak hiraukan serangan tehun dengan potlot hitamnya, tangkas sekali dia berkelebat ke samping meluputkan tutukan potlot tibun, mendesak ke arah tibu pedang cendana merabu dengan jurus Jai Hang Jip Che, pelangi masuk sumur, bayangan pedang hitam yang melingkar dengan samberan angin berhati wangi tiba dua telah membelah ke arah tibu. Padahal tibu baru saja menguasai diri melihat pedang Pak Kiong Bing membelah tiba, kontan dia menghardik gusar, pikirnya, berdebah, sejurus kau memperoleh angin lantas aku dicecarnya, memangnya aku ini kaum kroco yang gampang kecundang, biar aku beri hajaran setimpa padanya supaya dia tahu kelihayanku, karena itu mendadak tubuhnya menubruk ke bawah seperti mau rebah tengkurap tapi tangan kanan terangkat, potlot putihnya tiba dua menusuk lengan kanan Pak Kiong Bing, berbareng tangan kiri menutup huncui hiat di lambung Pak Kiong Bing. Sejurus serangannya luputi bun sekaligus memutar ke kiri, gerakan semula tidak berubah, kaki kiri menginjak sebatang bambu untuk ancang dua tenaganya, potlot di tangan berbareng menutup kecong hiat-hiat di belakang kepa ia Pak Kiong Bing. Beberapa gebrak adu kegesitan bersini telah mengundang kesempatan laohin bu untuk mengudak tiba, lempengan tembaga kemilau kuning di tangannya itu lantas mengepluk ke tai yang hiat di pelipis Pak Kiong Bing, serangannya ternyata tidak kalah keji dan telengas. Bahwa serangan pedangnya tidak berhasil merobohkan lawan, kini dirinya malah dirangsak dari tiga jurusan karuan amarahnya memuncak di tengah gerengan keras dari mulutnya, pedang cendana segera diputar sekencang kitiran, dengan jurus hunyausiansan, naga mengelilingi gunung dewa, berbareng kakinya menutul, sehingga tubuhnya melambung ke atas dan meluncur keluar dari samberan angin kencang serangan lawan dan turun di luar arna. Tapi baru saja kakinya menyentuh ujung bambu runcing didengarnya tawa ejek telah berada di sampingnya, waktu dia menoleh cahaya parak dari sebuah telapak tangan gede disertai damparan angin dasyat tahu-tahu telah menggulung ke arah dirinya. Bahwa dengan gabungan tiga orang mengeroyoknya, ternyata masih tidak mampu merobohkan Pak Kiong Bing, sehingga lawan lolos dari kepungan malah, karuan ketiga orang itu malu dan gusar bukan kepalang, serempak mereka menggerung dan berpekik seraya menubruk kemari seperti serigala yang khas darah, secara membabi buta saking gemas dan bencinya mereka merangsak dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton!